Selinan Ibu kurang lebih 3-5 cm Jadi 38.8 juta Lebih untung ini dong Pak Serino Dia produksi sama ya Yang bisa meningkatkan Cuma Serino Pak selama ini Luar biasa karena beras khusus ini Rajolele Serino Terobosan baru dipanen Umur 105 hari Kepala tanam Selamat siang sahabat petani Di seluruh Nusantara Jumpa lagi dengan kami semua Tim peneliti dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Yang akan menyampaikan Bagaimana cara pembuatan semai Dengan sistem dapok Ada beberapa hal yang harus kita siapkan Bila memang kita ingin melakukan Atau membuat pembeditan dengan sistem dapok Dapok ini ada beberapa macam ya Bapak Ibu sekalian Ada dapok kering Kemudian ada dapok basah Dan nanti untuk semainya juga bisa ada semai culik Untuk lahan-lahan Untuk di luar lahan yang akan kita usahakan Nah untuk dapok sendiri Ada beberapa hal yang harus kita siapkan Yang pertama adalah nampan Atau tray dalam bahasa Inggrisnya Tray ini ada dua macam ya Bapak Ibu sekalian Yang besar ini ukuran 28 x 60 Yang kecil ini 18 x 60 Yang besar ini apa sih bedanya ya Kalau untuk warna tidak masalah Kalau untuk ukuran 28 x 60 ini akan digunakan Untuk persemaian Bila kita menggunakan mesin transplanter Untuk sistem tanam tegel Atau jajar legawa 41 Sedangkan yang ini Atau dengan yang tray Atau nampan 18 x 60 ini Akan kita gunakan Bila kita menggunakan jarak tanam Sistem legawa 21 Inilah bedanya Kemudian setelah itu Setelah kita siapkan tray Kemudian kita juga harus mempersiapkan Benih yang akan kita tanam Pertama benih ini akan kita rendam Di sini saya akan menunjukkan Ada beberapa jenis benih Yang kita rendam dengan perbedaan waktu Yang ini adalah perbedaan waktu Selama 12 jam kita rendam Ini 24 jam Seperti ini Sedangkan yang ini adalah Selama 48 jam Nah Benih-benih ini memang kita rendam Selama 12 sampai 48 jam Tapi memang yang bagus Atau yang selama ini Sering kita lakukan Atau BBPA dilakukan Adalah yang 12 jam Kita rendam Setelah itu kita tiriskan Kita tiriskan selama kurang lebih 12 jam juga Nah setelah ditiriskan Itu nanti akan keluar seperti ini Mungkin bisa di shoot lebih dekat ya Pak Ini kayak ada akar-akar baru Yang akan keluar Nah inilah yang akan nanti kita sebarkan Pada media dapur kita Nah setelah kita siapkan benih Tentunya kita harus menyiapkan medianya Medianya itu terdiri dari tanah Dan juga bahan organik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!